Oke guys kembali lagi di Nara 990 jadi di video kali ini saya akan mereview atau ya mereview season-season dari saus hagemen server Cina di saus hagemen server Cina ini ada 11 season dimana yang versi global masih ada 3 season sedangkan disini ada 11 season dan saya akan bongkar 11 season itu apa saja guys dan temanya itu apa saja langsung aja kita tonton videonya Oke disini ada season sampai 11 ya yaitu SS1 terakhir atau season 11 disini kalian bisa lihat sendiri untuk season 1 2 3 4 dan 5 nah disini untuk season 1 ini sebenarnya kita sudah ada untuk apa namanya untuk senjata dan fitur-fiturnya sudah terrealisasi di t1 untuk global guys seperti mini gun atau ini RPG lalu ada juga ini apa ini eh intinya kita itu sudah guys ini guys ksg juga terus eh itu balok itu dan bola dan juga pistol ping pistol ping untuk memanggil suplai box nah sebenarnya ini fitur-fiturnya sudah cuma untuk tema badutnya itu belum guys lalu ini di S2 versi Cina ini ada kibi kibi Z dimana kibi Z sudah ada juga di kita lalu ada juga kapal kapal juga sudah ada mulai dari t1 kalau di versi global kan namanya t1 sekarang itu t3 sedangkan di versi Cina ini S1 sampai sekarang SS1 atau S11 nah disini di S3 dari versi Cina itu ada yang namanya naga-naga gini guys sedangkan di kita sudah ada semenjak t1 ya kalau nggak salah ada naga juga ada pedang juga ada Expo juga dan ada itu warna hijau lupa nyaman namanya Bobo Bobo lalu di S4 juga sudah di S5 juga ada ini ufo dan temanya itu tema eh alien gitu nah ini belum kita piramid-piramid ini masih belum kita guys tapi selain itu sudah ada senjatanya juga sudah ada dan di S6 S6 ini masuk ke kita T berapa T3 ya T3 ini yang baru ini ya ya T3 ini dewa-dewa Yunani gitu guys dan semuanya sudah sama meskipun Cut ID nya juga juga sama di S6 sama T3 ini S7 S7 masih dan belum terrealisasi di versi globalnya cuma ada poni atau Tony atau ya apa namanya Babi atau apa itulah gesya itu sudah ada cuma untuk kartunya belum ada dan disini S8 S8 ini sama dengan T1 kita guys ya T1 jadi ada P90 juga ID cardnya ID cardnya ini yang sama guys ya dan disini S9 sama dengan T2 kita guys S9 ini sama dengan T2 kita ID cardnya juga sama Legend card maksud saya sama dan disini kalian lihat S6 ini untuk ID cardnya sudah ada tiga-tiganya guys ya jadi jadi untuk ID card itu pasti terlaksana jadi untuk kemungkinan selanjutnya itu mungkin selanjutnya untuk T4 itu mungkin akan jatuh seperti S7 guys kalian bisa lihat sendiri S1 sampai S5 itu sebenarnya semuanya sudah terrealisasikan cuman temanya itu untuk apa namanya pakaian atau setnya itu yang belum guys cuma untuk fitur-fiturnya seperti senjata dan lain sebagainya itu sudah sedangkan untuk S7 ini untuk ID cardnya ini belum guys card Legendnya ini belum yang ini jadi kemungkinan untuk T4 mungkin itu S7 ini yang akan diterapkan di T4 selanjutnya guys mungkin ya atau mungkin Ultraman ini juga sih tapi kemungkinan kalau feeling saya yang masuk itu S7 yang barusan itu guys disini kalian bisa lihat sendiri untuk versi Ultraman ini S10 ini ya nanti akan ada seperti dinosaurus juga di lalu ada monster laut juga di laut sebenarnya saya sudah sih untuk S10 ini S11 ini yang baru ini guys cuma untuk ID cardnya nggak ada atau card legendnya itu enggak ada cuma ada senjata baru dan map barulah keren mapnya guys untuk S11 ini cuman tidak ada card legend yang baru Hai kontomnya seperti ini mungkin itu perang laser Hai dan ya mungkin sekian video dari saya eh tentang eh apa namanya season-season yang ada di saus hagemen versi Cina dan kemungkinan untuk tes ini selanjutnya yaitu tempat akan seperti akan sama seperti S7 disini S7 itu untuk ID cardnya itu mungkin akan yang keluar ini guys ketiga ini yaitu putih merah sama hijau ini Oh ya untuk eh bocoran tentang bagaimana penggunaan ketiga kartu ini mungkin akan akan saya sampaikan di next video ya guys ya terima kasih telah menonton video ini dan untuk kalian jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi agar kalian bisa kalian bisa menonton video saya selanjutnya guys Terima kasih hai 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 selamat menikmati